Pemirsa kampus menjadi incaran para pengedar narkoba. Polisi mengerahkan anjing pelacak saat merahsia narkoba di Universitas Nasional Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dari hasil tes urin, tiga mahasiswa positif mengkonsumsi narkoba. Dua anjing pelacak dikerahkan polisi saat menggelah razia narkoba di lingkungan kampus Universitas Nasional di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Sejumlah mahasiswa menjalani tes urin. Hasilnya, tiga orang mahasiswa positif mengkonsumsi narkoba. Ada yang ganja dan ada yang sabu. Ini merupakan kesedihan kita karena mahasiswa di sini harusnya bersih dari narkoba. Setelah kami akan bersikap tegas terhadap siapapun yang menyalahi atau menyalahgunakan narkoba apalagi di lingkungan universitas. Mahasiswa yang positif mengkonsumsi narkoba diamankan ke Pores Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sang Jambati, INews, melaporkan.